Pemilik brand ngamuk karena rugi 90 juta rupiah karena Loli tidak posting endorsement. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Nama Loli lagi-lagi menuai komentar miring dari netizen. Kali ini ia viral karena seorang pemilik brand yang merasa dirugikan oleh Loli. Dilansir grid ID dari akun Instagram atlambe__danu pada Rabu 20 Maret 2024, pemilik brand yang melakukan endorsement ke Loli memviralkan kasus ini. Dalam tangkapan layar pesan singkat yang beredar, sang pemilik brand mengungkap kronologi kejadian tersebut. Pada 2 Maret telah membayar Loli sebesar 90 juta rupiah untuk biaya endorsement. Namun hingga tanggal 3 Maret, Loli tidak kunjung mengunggah postingan tersebut di akun Instagramnya. Loli dituding beralasan tidak segera mengunggah endorse karena ponselnya rusak. Uang pembayaran endorse juga tidak kunjung dikembalikan, diduga sudah dihabiskan bersama dengan kekasihnya. Pemilik brand tersebut juga mencantumkan tangkapan layar pesannya dengan Loli. Pemilik brand itu kemudian meminta Loli untuk refund yang diabaikan oleh Loli hingga esok harinya. Lantas pemilik brand mengungkap hanya ingin uangnya kembali tanpa dicicil. Saya cuma ingin uang 90 juta rupiah itu balik dan jangan dicicil seenaknya. Tulis pemilik brand Kita tidak mau kerjasama dengan talent yang bermasalah. Soalnya berita tentang dia sedang gak bagus. Sambung pemilik brand Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.